Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan membahas ulang penggunaan XL4015 step-down regulator adjustable karena ada yang bertanya kenapa baru 2 ampere sudah drop padahal spesifikasinya 5 ampere nanti kita lihat prakteknya apa penyebabnya Oke sekalian saja bagi yang ingin menggunakan modul step-down ini ini modul step-down XL4015 5 ampere jenisnya banyak saran saya kalian cari yang mempunyai potensiometer minimum dua buah seperti ini keterangan input dan outputnya lengkap jangan sampai salah ini pengatur tegangan dan ini pengatur arus bila kalian ingin ganti potensiometernya keduanya menggunakan ukuran 10 kilo ohm dan indikatornya ada tiga buah nanti saya beri gambarnya saya tunjukkan dahulu keterangan modulnya kalian perhatikan tegangan input bisa menggunakan 4-38 volt dan range tegangan output mengikuti tegangan input misal tegangan input yang kita gunakan 38 volt maka tegangan output dari 1,25 volt sampai 36 volt bila tegangan input 12 volt maka tegangan output dari 1,25 sampai 12 volt dikurang 2 volt sekitar 10 volt kemudian indikatornya di tiga buah pertama indikator red warna merah yang ini net ini hanya menyala bila outputnya kita short pada saat menentukan besar arus nanti kita lihat prakteknya lalu indikator warna biru akan menyalah pada saat digunakan untuk mencharger dan indikator warna hijau akan menyala bila charger sudah full lalu spesifikasinya bila ada perbedaan sedikit jangan kaget karena setiap public berbeda sedikit disini input mulai dari 6 volt sampai 38 volt yang penting disini ada keterangan jangan memberi tegangan input lebih dari 38 volt outputnya sama antara 1,25 volt sampai 36 volt lalu arus output maksimum 5 ampere beberapa spesifikasi hanya ini yang menunjukkan besar output maksimum output power sekitar 75 watt menurut saya ini yang paling benar jadi penunjukkan kemampuan modul berdasarkan power outputnya sedangkan arus output hanya menunjukkan bahwa modul ini maksimum arus bisa dilewati hingga 5 ampere misal bila kalian setting outputnya pada tegangan 20 volt maka arus maksimum sebesar 75 dibagi 20 sekitar 3,75 ampere tapi bila kalian set tegangan output pada 5 volt bukan berarti arus maksimum 75 dibagi 5 sekitar 15 ampere tetap tidak boleh atau tidak bisa jadi khusus tegangan output di bawah 15 volt besar arus kita bisa set maksimum sebesar 5 ampere dan bila tegangan output kalian set di atas 15 volt maka arus maksimum tidak boleh melebihi dari daya maksimum mudah-mudahan kalian paham dan bila keterangan saya ini salah saya mohon maaf mohon masukkan ya jujur memang ini pendapat saya oke saya coba dengan travel 5 ampere sesuai pertanyaan kenapa tidak bisa digunakan agar tegangan input di bawah spesifikasi maka saya menggunakan tegangan 24 dan 24 dengan menggunakan 2 buah dioda dan CT sebagai ground dengan harapan tegangan output sesudah kapasitor sekitar 30 volt DC dan jangan lupa kalian tambahkan hatching atau kalian gunakan kipas sebagai pendingin bila kalian ingin menggunakan di atas 3 ampere kontinu oke saya ukur dahulu tegangan inputnya setelah kapasitor kapasitor yang saya gunakan disini 2200 mikrofarad terbaca 32 volt masih di bawah spesifikasi lalu kalian tambah dioda pengaman tegangan tegangan terbalik dan jangan sampai terbalik pemasangannya saya pasang di positive input jadi katoda dioda ada pada posisi input jadi bila kalian terbalik dalam pemasangan tegangan input sudah aman tidak akan merusak oke seperti biasa saya ukur besar suhu pada XL4015 nya dan ini pengukur tegangan dan arus output trafo 5 ampere dan ini short circuit tambahan oke saya nyalakan tegangan masih 0 karena short circuitnya belum saya aktifkan perhatikan suhunya dan jangan lupa indikator ada tiga buah ini dan ini yang satunya warna merah sedikit tertutup dan tegangan sudah terbaca ini sudah saya set di tegangan terkecil terbaca 1,24 volt DC lalu saya coba tegangan terbesarnya dengan input 32 volt DC ya maksimum sekitar 30 volt lalu saya turunkan misal kalian ingin menggunakan tegangan 5 volt maka tinggal kalian atur saja pada 5 volt seperti ini untuk mengatur besar arus yang ini saya set terkecil dahulu caranya saya pakai meter saja meter kalian set di mode pengukur arus 10 ampere untuk melihat besar arus output kita ukur dengan pengukur arus ini output positifnya saya pasang oke meter satunya lagi ke ground perhatikan saya pasang di negatif terbaca arus terkecil sekitar 130 mili ampere jadi modul ini arus minimumnya sebesar 130 mili ampere perhatikan tegangan outputnya dan indikator led warna merahnya pada saat melihat besar arus dengan meter saya ulang oke tegangan 0 dan indikator merah menyala misal kita akan set 1 ampere saya pasang lagi pengukur arusnya lalu atur potensiometernya hingga pada meter terbaca 1 ampere ya sudah sekitar 1 ampere perhatikan akan saya coba sort ini output positif saya sort otomatis output terbaca 0 volt oke lalu kita coba beri beban karena beban balbnya 12 volt saya atur dahulu outputnya di sekitar 12 volt saya coba beri beban dan arus terbaca 730 mili ampere setelah 30 menit suhu terbaca 44 derajat lalu saya tambah beban dan arus terbaca sekitar 1,4 ampere oh saya lupa tadi setting arusnya sudah saya naikkan setelah 30 menit suhu terbaca ke sekitar 48 derajat lalu saya naikkan lagi arusnya perhatikan akan saya naikkan arusnya di 4 ampere saja oke saya pasang lagi ke beban perhatikan dianggap short saya aktifkan short circuitnya enaknya bila menggunakan short circuit tambahan lebih aman bila kalian melakukan percobaan seperti ini lalu saya diamkan kembali sekitar 30 menit suhu kalau terbaca sekitar 57 derajat celcius jadi masih mantap masih jauh dari suhu maksimum sebesar 85 derajat celcius lalu saya tanpa bebannya dianggap short saya coba paksa tetap tidak mau artinya trafonya yang drop inilah kenapa modul ini dianggap tidak mampu diatas 3 ampere padahal trafonya yang abal-abal seperti ini oke untuk membuktikannya saya ganti dahulu kapasitornya saya ganti yang besar 10.000 mikro farad 50 volt setelah saya ganti kapasitor tetap saja tidak mau lalu saya coba lepas short circuit tambahannya jadi bila kalian menggunakan travel 5 ampere abal-abal seperti ini tetap tidak bisa pada saat arus diatas 3 ampere dan tegangan sudah mulai drop sampai 10 volt oke kita lihat tegangan trafonya sesudah kapasitor perhatikan tegangan input menjadi 12 volt turun sampai 60% saya coba matikan bebannya perhatikan tanpa beban tegangan input sekitar 32 volt dan perhatikan drop per beban jadi untuk amannya bila kalian ingin sampai 5 ampere kalian harus mempunyai ada trafo yang 10 ampere dan berdasarkan percobaan barusan arus 3 ampere suhu maksimum sekitar 57 derajat celsius jadi modul ini yakin sanggup 5 ampere dan jangan lupa kalian tambahkan hatching atau kipas pendingin 12 volt seperti ini bila ingin dapat bekerja maksimum 5 ampere atau 70 watt oke sekian praktek saya kali ini mudah-mudahan lengkap bila ada kesalahan saya mohon maaf yang pasti tidak ada unsur kesengajaan terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati